Meski belum ada pernyataan resmi maju sebagai calon bupati dan wakil bupati, namun Bupati Blora Joko Nugroho telah berancang-ancang untuk mendorong salah satu keluarganya maju di Pilkada 2020. Selain putra pertamanya yang bernama Yudan Satrio, istri Bupati Umi Kulsum juga telah diminta untuk maju. Namun menurut bupati, keduanya masih menyatakan belum berniat maju. Bupati berharap salah satu keluarganya itu ke depan ada yang maju di Pilkada 2020. Bupati Joko Nugroho tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah menjabat selama dua periode. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.